Halo Stylovers, balik lagi di Stylo Update bersama dengan aku, Meli Stylo. Seperti biasa, aku akan membawakan 3 berita terpopuler yang telah dirangkum dari website Stylo Indonesia. Penasaran? So, jangan sampai kelewatan ya, Stylovers. Berita pertama ada dari Nagita Slavina yang selalu dikenal karena fashionnya yang oke dan juga mewah. Istri dari Raffi Ahmad ini memang selalu saja membuat netizen jadi geleng-geleng kepala saat mengetahui harga outfit yang dikenakannya. Gak percaya, intip yang satu ini yuk! Beberapa waktu lalu, Nagita dan juga Raffi menggelar sebuah acara anniversary pernikahan mereka yang ke-8 tahun. Di acara tersebut, Nagita terlihat mengenakan sebuah dress tule bernuansa floral yang sangat cantik berwarna soft pink. Dress tersebut dilengkapi dengan detail raffle yang menghiasi bagian lengan hingga rok pada gaun tersebut. Tidak lupa juga, Nagita juga menambahkan aksesoris pada bagian kepalanya dengan menggunakan bando yang warnanya senada banget. Setelah ditelusuri oleh Stylo Indonesia, ternyata gaun ini merupakan desain dari Ophelia Gaun in case 6 to lay dari brand New Deal and Trend. Harganya pun tentu aja gak murah ya, Stylovers, yakni sekitar 12 jutaan rupiah. Wah, menurut kamu gimana nih? Kemudian lanjut ada dari presenter cantik Ayu Dewi yang belakangan ini sedang menjadi buah bibir karena sang suami Regi Datau diisukan sudah lama berselingkuh dari dirinya. Namun memang, isu tersebut sampai sekarang masih belum mendapatkan konfirmasi secara langsung dari keduanya. Bak menutupi aib keluarga, Ayu Dewi pun tetap aktif di sosial media dengan ceria dan tetap berpenampilan yang maksimal. Seperti yang diketahui, Ayu Dewi ini sering banget tampil dengan gaya yang maksimal dan juga menawan. Yap, dirinya memang diketahui senang banget nih mengoleksi tas mewah seperti pada potret yang satu ini. Lewat akun Instagram Hermes.celebrity, memperlihatkan saat Ayu Dewi sedang bermain bersama dengan sang suami Regi Datau. Saat itu, keduanya tengah bermain kartu di atas sofa. Namun menariknya, tas mewah terletak di atas sandaran sofa justru bikin salfok nih. Setelah ditelusuri, ternyata tas tersebut merupakan koleksi dari Hermes yang harganya mencapai lebih dari 1M. Menariknya, dalam postingan akun tersebut adalah salah satu komentar netizen yang cukup menjadi sorotan. Yakni, komentar tersebut adalah menyebutkan bahwa harga tas yang mahal, Ayu Dewi sampai rela untuk diselingkuhi. Duh, kira-kira gimana nih ya tanggapan Ayu Dewi mengenai komentar yang satu ini? Terakhir ada Mulan Jamila yang belakangan terlihat makin sering tampil di atas panggung. Yap, penampilannya yang dulu hingga sekarang telah menggunakan hijab pun selalu menjadi sorotan mata netizen. Beberapa kali terlihat dirinya menggunakan busana-busana syarii, seperti gamis dan juga hijab yang menutup dada. Namun, belum lama ini, Mulan Jamila justru menunjukkan tampilan yang tidak biasa nih style lovers. Penasaran? Ini dia. Lewat potret tersebut, Mulan Jamila terlihat mengekspos lekuk tubuh rampingnya dengan menggunakan busana ketat dan juga hijab lilit bernuansa hitam. Dress tersebut terdapat detail bordir berwarna silver yang menjadi statement pada outfitnya kala itu. Kemudian terdapat pula detail tambahan seperti outer lace yang menyatu pada bagian lengan dress tersebut. Untuk hijab, Mulan Jamila memilih hijab lilit warna senada yang membuat tampilannya tetap cantik. Hmm, kalau dilihat, keseluruhan tampilan dari Mulan Jamila ini sukses banget ya, membuatnya terlihat cantik dan tentunya selalu memukau. Oke, Styloverse itu dia tadi, 3 berita terpopuler yang telah dirangkum dari website Stylo Indonesia. Jika kamu suka dengan video ini, maka jangan lupa ya untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Pastikan agar kamu nggak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel Stylo Indonesia. Aku Meli, sampai jumpa di video selanjutnya.